Kebanyakan orang memilih menunggu untuk memulai sesuatu. Menunggu kesempatan, menunggu waktu. Padahal cara terbaik memulai sesuatu adalah dengan melompat masuk ke dalam lautan kesempatan. Hari ini, detik ini. Jadi kamu tercatat sebagai intern di sini? Iya, Bang. Apapun yang kamu lihat, kamu dengar selama kamu magang di sini, they're all stay here. Siapa? Besok standby di sini jam 8. Pakai baju yang lebih casual, biar lebih mudah bergerak. Baik, Bang. See you tomorrow morning. Good luck. Terima kasih, Bang. Good luck. Kata-kata thought provokingnya Belenolnya seperti biasa. Jauh bikin lo merasa lebih aman dibanding kata-kata good luck no barusan. Kalau lo mau ngerasa aman, belum terlambat untuk lo keluar dari filmnya Bangas. Balik lagi jadi Ciko yang selalu ngejalanin mimpi orang lain. It's your choice. Selamat siang, Bang. Liputannya sudah saya kerjakan. Hmm. Jadi, akan kita naikkan sekarang? Telat. Mana ada wartawan kriminal ngejar berita pakai mobil. Sekarang kamu interview saja saksi yang saya minta kemana. Siapa? Pakai motor saya. Si bensin. Pul. Seringkali arus terberat datang dan terbentuk dari penasangka orang lain. Dan kita dipaksa untuk memilih berenang melawan arus atau tenggelam mengikuti arus. Bang Satria. Bagaimana ceritanya Bang Satria bisa yakin bahwa Ibu Wiwis itu nggak bersalah? Di saat semua media menggiring opini masyarakat, bahwa Ibu Wiwis yang bersalah. Jangan pernah berhenti bertanya. Saya orang yang selalu percaya dengan beribu kemungkinan dalam setiap hal. Kemungkinan seseorang bersalah bisa jadi akan datang bersamaan dengan paket orang itu juga benar. Eli, ikuti saja apa yang kamu percaya dan selalu kuatkan dengan fakta. Saya tidak mengatakan bahwa kamu akan menjadi seorang aktor yang hebat, tapi kamu akan menjadi seorang yang penting. Jangan seneng dulu loh, belum apa-apa nih. Baru mulai. Melompat masuk ke dalam laut, nggak bikin gue tenggelam. Yang bikin gue tenggelam adalah ketika gue berhenti bergerak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!